Selain movie, senang sekali ini menceritakan tentang film dengan judul Army of Chief dimana alur cerita film ini sangat seru sekali karena film ini menceritakan tentang cerita 6 tahun lalu sebelum beristiwa Army of the Dead terjadi Dalam film Army of Chief ini akan dikisahkan Sebastian atau yang dikenal dengan Ludwig Dieter yang merupakan seorang kasir bank dan yang mampu membebol kemudian si sistem kaman sebuah perangkas Kalau gitu langsung aja kita lihat alur ceritanya kawan movies Di suatu hari seorang kasir bank bernama Sebastian sedang membuat sebuah konten tentang cerita seorang pembuat perangkas terkenal di Munchen yang bernama Hans Wagner Ia tinggal di sebuah bangunan pinggir kota yang terbuat dari batu bata Di situlah ia membuat karya terhebatnya hingga menjelang akhir hayatnya Ada empat perangkas hasil karyanya yang amat melegendasi sekali yaitu The Sering Gold, Folligree, Siegfried, dan Dr. Temerung Bagi Hans Wagner, kunci dan berangkas adalah teka-teki Menurut legenda, jika dipungkar dengan kekerasan, isinya akan terbakar dan terkunci selamanya Lalu dia menciptakan berangkas untuk mengubur dirinya sendiri Orang mencoba membebaskannya dari makam yang dibuatnya sendiri Karyanya sangat murni sehingga tidak mampu menyelamatkannya Setelah membuat konten, dipakai harinya Sebastian melanjutkan aktivitas seperti hari-hari biasanya Yaitu sebagai seorang kasir bang Ketika beristirahat, ia mendapatkan pesan di kolom komentar Aplikasi Youtube yang menyuruhnya untuk hadir ke sebuah pertandingan di rumah ujung jalan Berlin Tujuannya agar ia bisa membuktikan kealihannya dalam membuka perangkas Disitu ia tiba-tiba langsung bergabung di dalam pertandingannya Tanpa ia ketahui apa yang terjadi Kemudian ia mengikuti kata-kata juri pertandingan untuk bertanding dengan ketujuh orang tersebut Dan akhirnya, Sebastian pun melanggang dengan mudahnya hingga ke bawah final Dan berhasil memenangkan pertandingan tersebut Di keesokan harinya, Sebastian pun mulai melanjutkan aktivitasnya Dengan pergi ke sebuah kafe untuk sarapan pagi Tiba-tiba ia kaget karena melihat gadis yang tidak pernah ia kenal menyapanya Gadis itu pun mengajak Sebastian untuk mengobrol sebuah pekerjaan yang sesuai dengan kealihannya Gadis itu pun juga mengaku bahwa dirinya lah satu-satunya penonton Youtube Sebastian Dan memberi komentar untuk menyuruh Sebastian hadir dalam pertandingan ahli perangkas Di situlah gadis itu melihat keahlian yang dimiliki Sebastian Dan mulai mengecek Sebastian untuk bergabung dalam timnya Dalam mencari dan mencuri perangkas milik sang legendaris Hans Wegner Sebastian pun sangat senang sekali bisa mengetahui berita bahwa perangkas sang legendaris tersebut dapat ditemukan Tetapi Sebastian menolaknya karena dirinya merasa bukan seorang kriminal Lalu gadis itu pun memberinya kartu nama jika Sebastian mulai berubah pikiran Keesokan harinya Sebastian pun pergi ke rumah gadis itu dan dia disambut dengan baik Lalu gadis itu memperkenalkannya dirinya berserta timnya yang terdiri dari empat orang Corinna seorang pertas komputer Rob seorang sobat yang ulung Red Cake seorang petarung Dan gadis itu sendiri bernama Gwen Kemudian mereka berlima berdiskusi untuk merencanakan aksi pertama mereka Aksi pertama mereka adalah perangkas Ringgold Yang berada di sebuah bank kecil di Paris Lalu di siang harinya mereka mulai aksinya dengan Sebastian sebagai pancingannya Ini merupakan aksi pertama Sebastian sehingga ia merasa sangat gugup sekali Lalu Gwen menyusul masuk ke bank kecil dengan mengelabuhi petugas keamanan Dan mengambil kunci pintu menuju perangkas Dengan penjagaan yang tidak ketat mereka berhasil menuju ke perangkas Ringgold Dan Sebastian pun memulai membuka kombinasi sistem keamanan perangkas tersebut Tidak lama kemudian perangkas itu pun terbuka Dan mereka pun langsung memasukkan sejumlah uang ke dalam tas besar yang dibawanya Lalu mereka pun pergi meninggalkan bank tersebut dengan kemiraan yang sangat beluap-beluap Perampukan kelompok Sebastian tersebut berhasil didenifikasi oleh Pelosi Interpol Yang dipimpin oleh seorang komandan yang mempunyai perasaan dendam kepada Breadcake Yang merupakan salah satu anggota kelompok Sebastian tersebut Di tempat yang lain Sebastian dan gangguannya merayakan pesta keberhasilan mereka Dan selanjutnya juga merencanakan aksi selanjutnya Kemudian esoknya mereka menuju ke kota Praha Republik Ceko Untuk mencuri perangkas yang kedua yang bernama Valkyrie Dengan Sebastian sebagai pancingan utama kembali menuju bank tersebut Lalu disusul oleh Gwen Ketika mereka tiba di dalamnya Mereka dihadang oleh dua orang petugas keamanan Lalu Gwen mulai berkelahi dengan kedua petugas tersebut Dan dengan keahliannya dalam pertarung Akhirnya Gwen berhasil mengalahkan kedua petugas keamanan Sebastian dan Gwen sangat terkagum-kagum dengan berangkas yang mereka temukan Karena berangkas Valkyrie merupakan berangkas yang sangat penuh cerita dan mencengangkan Sesaat itu juga Sebastian memulai membuka perangkas tersebut dengan penuh perlahan-lahan Tiba-tiba aksi mereka diketahui oleh petugas penjaga kamera keamanan Disitu mereka melihat Sebastian memasuki ruangan tanpa menggunakan kunci pintu baja Dan ketika itu juga petugas keamanan mengunci seluruh pintu secara otomatis Lalu kemudian Bradcake mencoba melakukan aksi pengalihan dengan memasuki bank tersebut Menggunakan topeng dan senjata perbius Disitu Bradcake mendapatkan perlawanan yang sengit dari petugas keamanan Sebastian dan Gwen berhasil membuka perangkas dan kemudian bergegas memasukkan uang ke dalam tas Dan langsung meninggalkan ruangan perangkas tersebut Disisi lain Bradcake juga ikut melarikan diri Tetapi ia dihatang oleh salah satu petugas bank Dan kemudian petugas itu menembaknya di bagian bahu kirinya Di saat mereka melarikan diri Sebastian terlempar dari mobil van yang mereka tumpangi Dan Sebastian pun tinggal oleh kelompoknya Sesampainya di sebuah desa Gwen sangat marah sekali kepada Bradcake Dikarenakan dia telah meninggalkan Sebastian Lalu kelompok itu pun terpecah belah Dan Gwen pun meminta untuk turun dari mobil Serta digetir juga oleh Corina Gwen dan Corina akhirnya menemui Sebastian Dan meminta maaf kepada Sebastian jika mereka meninggalkannya Lalu tak lama kemudian Sebastian pun memaafkannya Dan mereka pun mengatur untuk melaksanakan perambukan selanjutnya Perangkas yang ketiga yaitu perangkas Sigrid Berada di sebuah kasino St. Mertis di negara Swiss Perangkas itu direncanakan akan dialihkan ke tempat lain Dan kemudian kelompok Sebastian mulai merampok Dan mengambil alih truk yang mengantar perangkas tersebut Di saat bersamaan Polisi Interpol mengetahui aksi mereka Dan mengejar mereka Akhirnya Gwen dan Sebastian pun Berhasil membuka perangkas Sigrid Di dalam sebuah truk Dan mereka pun melarikan diri Dengan membawa sebuah tas perisi uang Di ujung sebuah dermaga Mereka berdua dicegah oleh seorang polisi Interpol Dengan penawaran yang sengit Gwen pun meminta Interpol itu Untuk membebaskan Sebastian Dikarenakan Interpol itu hanya mencari Gwen Yang merupakan kriminal internasional Demikian sinopsis jalannya cerita film Army of Chief Semoga cerita ini dapat menjadikan diri kita lebih berarti Untuk melakukan pengembangan diri Sesuai dengan keahlian kita Salam sehat selalu untuk kita semuanya Salam movies Sampai jumpa lagi di sinopsis-sinopsis selanjutnya Jangan lupa untuk like dan subscribe Kawan movies semuanya